untuk informasi yang sifatnya kurang baik ini yang saya sebenarnya berat untuk menyampaikan tetapi ya bagaimana lagi saya mesti menyampaikan karena memang seperti yang diperintahkan oleh Sang Yang Begawan Pasopati ini masih mengenai atau menyangkut dengan keadaan Gunung Semeru saat ini Dawa Kang Usinabto Pungka Seng Prahoro Danyang Sabto Palon Noyok Genggong Ngendiko Danyang Sabto 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 Pagi ya sekitar jam 8 pagi Beliau sang yang begawan pasopati kembali rawuh ke rumah Dan beliau berada di rumah cukup lama Dan memberikan perintah seperti beberapa waktu yang lalu Kira-kira pada bulan Oktober Beliau pernah perintah untuk melakukan suatu ritual Berupa doa untuk keselamatan bersama Keselamatan bangsa dan banyak warga Terutama di daerah-daerah yang rawan bencana Letusan gunung api Terutama di sekitar gunung Semeru Untuk kali ini beliau memberikan perintah Untuk melaksanakan suatu upacara atau ritual Dengan segenap ubo rampai Yang seperti kemarin beliau sampaikan itu ada 4 macam ya Yang pertama itu rujak degan Kemudian yang kedua ketan kuning diberikan enten-enten Enten-enten itu bumbu dari kelapa yang rasanya manis ya Jadi dicampur dengan gula jawa Bumbu enten-entennya itu ditata di atas ketan yang sudah dimasak Dan diberikan warna kuning Dan ketannya ini pun beratnya harus 7 oz Tidak boleh lebih tidak boleh kurang Jadi sewaktu memasak istri saya memasak Ketan itu sebelumnya ditimbang sampai genap 7 oz baru dibuat atau diproses menjadi ketan kuning Selain itu beliau juga perintah untuk membuat kolak pisang Ini pisang yang kami masak menjadi kolak itu Pisang kepok ya atau pisang kapok kalau orang bilang Seperti dalam video ini ya para pemirsa Beliau begawan pasopati Memerintahkan semua uberambe itu Untuk dibawa pada saat kita melakukan upacara atau ritual Dengan tujuan untuk keselamatan bersama Tentu saja ini bukan suatu upaya untuk meniadakan fenomena alam Karena fenomena alam itu justru dibutuhkan Yang diperlukan untuk tata kesimbangan alam Jadi adanya fenomena alam ini Yang gunanya untuk menata kembali atau membalancing Atau ibaratnya kalau timbangan itu dilakukan kalibrasi Sehingga pola-pola dan tata kesimbangan alam itu tetap berlangsung dengan baik Tetap terjaga Dan manfaatnya bumi ini akan lebih nyaman Ditinggali oleh seluruh makhluk hidup Kita kembali untuk membahas Saya malam ini sudah melaksanakan perintah begawan pasopati Untuk melaksanakan ritual di pertapaan kembang lampir Ini jelas meringankan kami Karena bisa terbayang seperti apa Sulitnya membutuhkan tenaga, waktu, dan biaya yang tidak sedikit Jika kami harus melakukan ritual di sekitar gunung Semeru Yang jauh jaraknya dari tempat kami berada di sini Oleh sebab itu begawan pasopati sangat memberikan kemudahan dan keringanan kepada kami Untuk melaksanakan ritual suatu pacara Pada saat beliau memberikan perintahnya itu sebenarnya kami sudah ada rasa was-was Ada rasa gelisah, cemas ya Karena jika tidak penting sekali, jika tidak mendesak sekali Tentu saja entitas luhur setinggi Sang yang begawan pasopati ini tidak akan mengunjungi rumah Tidak akan memerintahkan kepada kami Apalagi hanya untuk sekedar main-main ya Entitas luhur setinggi seluhur beliau Maka tidak ada waktu untuk hanya untuk sekedar anjang sana atau bermain Tetapi beliau akan turun akan memberikan perintah atau dawuh Manakala keadaan itu dilihat cukup urgent atau darurat Oleh karena itu ya wajar saja ketika saya merasakan kegelisahan, kegalauan Karena saya penuh tanda tanya Tentu ada sesuatu Sampai sang yang pasopati ini memberikan perintah lagi Untuk melaksanakan ritual di pertapan kembang lambir Karena belum lama ini kan sudah terjadi ya sekiranya pada bulan Oktober tanggal 21, 22, 23 itu Beliau memberikan perintah untuk melakukan ritual di pertapan kembang lambir Karena akan banyak marah bahaya Ya termasuk dari elemen air yang terjadi banjir besar Bahkan juga ke depan ini punya potensi tsunami yang cukup besar Selain itu juga dari elemen api berupa letusan gunung berapi terutama atau khususnya gunung sumeru Oleh sebab itu beliau pada bulan Oktober akhir itu memberikan perintah Supaya kami melaksanakan suatu ritual Sebagai bentuk upaya manusia untuk memohon atau untuk mengupayakan keselamatan seluruh makhluk hidup Namun ketika Anda berpikir kenapa sudah dilaksanakan ritual doa untuk keselamatan Tetap saja ada kurban jiwa ada kurban materi ya Ya sekarang saya balik tanya seandainya tidak dilakukan ritual doa seperti ini Anda juga tidak tahu bakal seberapa banyak bakal seberapa besar kerugian materi maupun jiwa Oleh sebab itu saya mengajak para pemeriksaan budiman untuk selalu berpikir positif bahwa Setiap apa yang kita usahakan sekalipun itu doa tentu akan ada manfaat secara positif ya Sebelum ke intinya saya akan cerita sedikit ya tentang persiapan kami Dalam menyiapkan uborampe sesuai yang menjadi permintaan atau petunjuk dan perintah dari begawan pasopati Yang beberapa uborampe yang tadi saya sebutkan ada kolak pisang ada rujak tegan Ada ketan kuning diberikan tenten kemudian ada lagi bunga-bunga setaman ya Sebagai kelengkapan pisungsung kemudian termasuk kita membawa dupa juga Dan ada satu hal yang tadi beliau perintahkan supaya khusus untuk ketan kuning ini dihias dengan janur ya Sebisanya sebisa yang kamu lakukan Nah maka dari sini saya ya cukup tertantang ya untuk berkarya sebisa yang saya lakukan Untuk menciptakan memenuhi apa yang beliau minta Maka saya dengan dibantu anak-anak bisa mendapatkan janur Sebisanya ya kami rangkai ya kami rangkai dan terlebih dahulu saya coba untuk melihat tutorial bagaimana cara merangkai janur untuk pisungsung atau sesaji Seperti yang dilakukan oleh semeton-semeton di Bali Tapi saya rasa wah ini cukup rumit ya dan waktunya tadi mendesak sekali janurnya datang sekitar jam setengah 5 atau hampir jam 5 Sementara saya belum rangkai dan sesegera mungkin saya harus berangkat ke pertapaan kembang lambir Maka ya tadi saya buat sekenanya saja ya sebisa yang saya lakukan Jadi ya seperti ini hasilnya Mungkin ya jelek ya kalau menurut saya memang jelek banget Tapi ya mau gimana lagi karena ya seperti itulah yang maksimal bisa saya lakukan Tapi saya tetap berpositif thinking Selain tentu entitas seluruh sekelas beliau sang yang begawan pasopati tidak akan mengejek saya karena membuat rangkaian hiasan yang jelek seperti itu Ya mudah-mudahan beliau menilai usaha saya yang sudah maksimal itu dengan hasil yang minimal ya Bersama saya ini improvisasi Mohon maaf kalau jelek sekali karena tidak biasa tapi tadi jawab dari sang yang pasopati itu menghias ini dengan janur sebisanya Jadi nggak pakai pakem apa-apa tapi kita kasih pakem apa-apa tapi kita kasih pakem apa-apa sendiri ini seperti tangannya dong Nyiun kawalasan hidungan Nyiun keselamatan Nyiun kusing tangan karir jagat Seperti itu dan ini Simbol Seperti gunung semeru Jadi seperti itu ya Ini hanya kreatif kita sendiri Tadi melihat Tapi tadi coba melihat tutorial di youtube Tapi malah pusing sendiri makanya ini udah di rangkaian jawa yang ada Di kepala kemudian dituarkan dalam bentuk seperti ini Kemudian seperti yang saya sampaikan di informasi yang saya unggah di youtube community Sehingga disana banyak sedulur-sedulur yang menunggu bagaimana beritanya bagaimana kabarnya Apakah ada kabar baik atau buruk dan kita semua berharap tentunya kita mendapatkan kabar baik dari Sang Yang Begawan Pasopati Namun demikian ya kita harus terima apa adanya Kita tidak bisa memungkiri suatu fakta Kita tidak bisa hanya menghibur Saudara-saudara semua Tapi ya Sekalipun itu sesuatu yang pahit Tapi ya mesti saya sampaikan Karena memang satu hal sudah diizinkan oleh beliau Sang Yang Pasopati Informasi ini untuk disampaikan kepada semua orang Dan terutama bagi yang percaya Monggo Bagi yang tidak percaya juga tidak apa-apa Karena semua itu akan ada buktinya Dan disini saya tegaskan bahwa saya selalu membuat konten yang tidak ada unsur racunnya Tidak toksik ya Saya berusaha untuk menyampaikan apa adanya sejujurnya Dan secara proporsional tidak melebih-lebihkan tidak mengurangi terlalu banyak Mungkin kalau mengurangi sesuatu yang sifatnya itu kurang baik Ya informasi yang kurang baik Tentu saya tidak berani secara vulgar untuk menyampaikan Bisa akan sulit untuk diterima semua orang Jadi lebih baik saya memilih cara yang lebih bijak Lebih saya perhalus untuk menyampaikan Ya mungkin ada orang lain yang melakukan sebaliknya Karena justru perkara yang sepele yang kecil tapi dilebih-lebihkan Dengan tujuan untuk meraih viewer yang banyak Tapi saya hindari hal itu dan saya tidak tergiur seperti itu Saya lebih baik ditonton oleh sedikit orang Tetapi betul-betul memberikan manfaat Karena apa yang saya share disini tentunya bukanlah suatu ilmu yang sifatnya abal-abal Bukan imajinasi, bukan halusinasi Tetapi tetap saya berpegang prinsip bahwa apa yang saya sampaikan itu Apa yang saya alami, saya saksikan Dan kemudian saya informasikan pada setelur-setelur semua Sehingga kita semua bisa menyaksikan bahwa Spiritual Jawa itu memang betul-betul sebagai ilmu yang bersifat fakta Atau nyelmu kasunyatan Ini agak muter-muter ya para pemirsa Saya bicara karena saya juga harus menata hati juga untuk menyampaikan Karena ada satu yang sifatnya baik dan banyak hal yang sifatnya buruk ya Tapi ini mesti saya sampaikan dan saya memilih cara bagaimana menyampaikan yang secara halus pada para pemirsa Supaya tidak ngeget-geti, tidak membuat cemas juga Dan mudah diterima dan dipahami secara logik atau dengan akal sehat Yang jelas apa yang Eyang Begawan Pasopati sampaikan bahwa Kita memang sedang mengalami suatu fase di mana banyak manusia ini diberikan semacam ujian ya Atau kalau orang Jabirang itu ya saat ini adalah fase Garu Lumaku Jadi Garu itu alat untuk mengolah tanah yang kemudian ditarik oleh kerbau Dan disitu ada gerigi-gerigi yang dari besi itu yang menancap ke tanah dan kemudian ditarik Sehingga tanah itu bisa terbalik Yaitu untuk personifikasi saja yang menggambarkan bagaimana keadaan alam saat ini Bagikan Garu Lumaku Dan kita semua berdoa berharap Kita akan berada di celah di antara gigi-gigi Garu itu Sehingga kita tidak termasuk orang yang terkena seleksi alam Ya seperti yang disampaikan oleh Sang Eyang Begawan Pasopati Bahwa Garu Lumaku itu memang sudah berjalan Dan orang-orang yang setia tuhu kepada para leluhurnya Orang-orang yang betul-betul ngugemi atau memegang teguh soko guru bangsa Kearifan lokal itu akan jauh lebih mudah untuk meraih keselamatan Jadi ibaratnya itu seperti jalan tol untuk meraih keselamatan Walaupun saat ini orang sebagian orang menganggap atau melihat ya Kearifan lokal atau soko guru ning bongso ini sebagai sesuatu yang sifatnya itu Sesat atau tidak baik Tapi ya monggo itu karena pemahaman panjenengan yang memang belum sampai ya Yang gagal memahami apa sejatinya Urepiki apa sejatinya hidup ini Gagal memahami sehingga bisa menilai sesuatu yang bagus Menjadi buruk ini juga diibaratkan sebagai dalam suatu fase Jadi ini diibaratkan sebagai suatu fase dimana emas kelihatan seperti pecahan genteng Dan pecahan genteng itu justru kelihatan seperti emas Kalau disilahkan dalam bahasa Jawa Saloko katon wingko Wingko katon saloko Jadi wingko itu pecahan genteng dan saloko itu emas Maka ini era wulawal ing jaman ya Sesuatu kebenaran faktual justru dianggap sebagai suatu kesesatan Dan sebaliknya sebuah kesesatan dianggap sebagai kebenaran mutlak Ini yang terjadi maka kita sebagai generasi penerus bangsa Harus cerdas harus pandai melihat mana sesungguhnya yang benar Maka kita harus meningkatkan berbagai potensi diri Meningkatkan ketajaman mata batin Jangan hanya mengandalkan mata visual saja Jangan hanya mengandalkan kemampuan otak saja Sehingga kita lupa bahwa dalam diri kita itu memiliki 5 panca indera Bahkan 6 panca indera yang semua itu bisa digunakan untuk melihat kehidupan ini apa sesungguhnya Itu yang disampaikan oleh Begawan Sang Yang Pasopati Sesuatu yang sifatnya itu positif dan merupakan suatu harapan Atau angin segar Atau kita bisa menatap zaman baru adanya Perubahan yang sudah terjadi secara perlahan Namun pasti ya kita akan mengarah ke suatu negeri atau suatu bangsa yang baik Gemah ripah loh jinawi yang adil makmur Sejahtera aman damai tentram di masa yang akan datang Tentunya ketika mayoritas orang sudah paham sudah memahami apa itu sejatinya hidup Kalau saat ini ya masih ada banyak orang yang masih gagal memahami apa itu sejatinya hidup Kadangkala memanggil Tuhan dengan nama yang berbeda akan menjadi suatu masalah besar Menjadi perang mulut menjadi perkelahian menjadi pertengkaran sengitnya diantara generasi bangsa Ya jangankan perbedaan nama bahkan hanya perbedaan huruf antara A dan O aja sudah dianggap itu menentukan surga atau neraka Ini kan sebenarnya suatu bentuk pandangan yang sempit ya Maka kita sebagai generasi penerus ya harus membuka pola pikir kita Ya open mind kita buka nuansa spiritual Kita optimalkan kemampuan spiritual kita Agar supaya kita bisa menilai mana yang benar mana yang tidak Mana sesungguhnya yang sejati mana sesungguhnya yang imitasi Para pemirsa Youtube Surya Kakais yang budiman di seluruh Nusantara Bahkan dimanapun saudara berada Untuk informasi yang sifatnya kurang baik Ini yang saya sebenarnya berat untuk menyampaikan Tetapi ya bagaimana lagi saya mesti menyampaikan Karena memang seperti yang diperintahkan oleh Sang Yang Begawan Pasopati Ini masih mengenai atau menyangkut dengan keadaan Gunung Semeru saat ini Pada saat kemarin Sang Yang Begawan Pasopati rawuh ke rumah itu Beliau menceritakan bahwa keadaan di puncak Semeru saat ini sangat panas sekali Dan beliau merasakan sangat panas itu sehingga seringkali turun Dan itu menjadi salah satu pertanda bahwa merupakan suatu gejala yang tidak normal Artinya ini tentu di atas normal yang terjadi di Gunung Semeru Oleh sebab itu ketika BVMBG menetapkan status Gunung Semeru Di atas status normal atau level 2 Yaitu level waspada ini sudah tepat dan naik level 1 tingkat lagi Yaitu level 3 itu akan menjadi berstatus siaga Kemudian untuk level 4 statusnya level awas Tapi untuk saat ini Gunung Semeru masih ditetapkan berada pada level 2 atau waspada Namun demikian saya pribadi melihat secara mata batin atau secara visual juga Memperoleh informasi dari entitas luhur yang bersetana di Mahameru Ini justru ya kalau saya pribadi menilai seharusnya lebih dari waspada untuk mensikapi Gunung Semeru itu Seandainya jika saya menjadi warga sekitar lereng Gunung Semeru Saya pribadi akan meningkatkan status kewaspadaan saya itu menjadi siaga Untuk kondisi Gunung Semeru saat ini Selain itu Sang yang begawan Pak Sepati juga menyampaikan bahwa Nanti ada puncaknya Saya menjadi berpikir bahwa Kejadian kemarin erupsi Gunung Semeru itu belum puncaknya Atau tentu saja masih ada kemungkinan kejadian yang akan terjadi di waktu yang akan datang Dan tidak menutup kemungkinan bisa lebih besar dari yang kemarin Karena apa yang di nganti kaki oleh beliau sang yang Pak Sepati ini belum puncaknya Maka saya ya mengambil kesimpulan bahwa Ya saya mengajak para warga terutama yang ada di sekitar Gunung Semeru Kemudian para relawan Tim SAR, Tim BNPB Dan semua pihak yang saat ini sedang mengatasi Adanya bencana erupsi Gunung Semeru beberapa waktu yang lalu Supaya tetap meningkatkan kewaspadaan Jangan sampai lengah Jangan sampai kemudian menyebelekan Atau menganggap posisinya itu sudah jauh Misalnya lebih dari 10 kilo dari kawah Dari puncak Gunung Semeru Jangan pernah berpikiran seperti itu Karena jika Gunung itu betul-betul memuntahkan isinya dari perut Gunung Jangan kan kok hanya 10 kilometer ya Bahkan 15 kilometer pun bisa Terutama jika berada di jalur-jalur yang memang menjadi jalan utama atau jalur utama Bagi keluarnya material vulkanik Gunung Semeru Kemudian juga sang yang pasopati menghimbau supaya berhati-hati untuk sekitar tahun baru ya Mungkin bisa sebelum bisa tahun barunya atau sesudah tahun baru Tetapi di sekitar tanggal-tanggal itu supaya hati-hati sekali Karena potensinya memang cukup besar dan bisa jadi lebih besar dari yang kemarin terjadi Dan kalau melihat adanya hawa yang panas sekali ini tentu saja ini ada sesuatu yang ya mungkin ini panas dari dalam perut Gunung yang tidak hanya material yang sudah berada di luar Gunung atau di puncak Semeru Tapi bisa jadi ini merupakan material yang ada di bawah Kawah Kemudian sebelum saya tutup konten ini Ada para pemirsa diantaranya menanyakan lantas apa yang harus saya lakukan ya Untuk menghadapi segala kemungkinan yang tidak baik ini Kalau saya bisa menyarankan yang pertama Satu tetap mengenakan gelang merah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Mahabatih Gajah Mada Terutama bagi warga yang tinggal di sekitar Gunung Api Khususnya di sekitar Merapi dan Semeru Kemudian yang kedua selalu membaca gejala alam Yang menjadi pertanda atau informasi akan sesuatu yang terjadi Misalnya pada saat ini Saat ini kan bulan Desember harusnya gede-gede nasumber banyak hujan Tapi kita lihat memang di luar Jawa sana terjadi banjir bandang yang mengerikan ya Tetapi di sekitar Pulau Jawa terutama di Jawa Timur Di Jawa Tengah itu kita merasakan hawa yang betul-betul panas seperti Kita berdiri di dekat kobaran api Dan kadang-kadang kita merasakan terpaan hawa dingin Elemen air Jadi ada elemen air elemen api ya Kadang kita merasakan hawanya dingin tapi keringetan Kadang kita merasakan hawa yang panas tetapi seringkali nyes Itu ada merasakan yang hawa yang dingin Dan kita lihat hujan juga berkurang Ini tentunya juga bisa dikatakan anomali cuaca Yang harusnya ini kan ada lanina Itu curah hujannya luar biasa Tetapi faktanya saat ini curah hujan Terutama di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah Yogyakarta itu sangat jauh berkurang Dan seolah-olah musik itu menghilang Nah ini harusnya kejanggalan-kejanggalan seperti itu Juga kita analisa ini sebagai suatu bentuk informasi dari alam Akan suatu fenomena yang mungkin sedang terjadi Maupun akan terjadi Semakin dasar gejala yang bisa kita rasakan Tentu saja fenomena itu juga skalanya makin besar Terus kemudian dari langkah yang ketiga Coba amatilah gerak-gerik binatang Yang ada di sekitar lereng gunung berapi Kalau memang banyak mulai ada gejala Melihat banyak binatang-binatang yang turun dari gunung Seperti bangsa monyet Kemudian di rumah-rumah penduduk Kok ditemukan tiba-tiba banyak ular Itu artinya tentu ada ular-ular yang Mencoba untuk keluar dari sarang dan menjauh Atau pindah tempat di tempat-tempat yang lebih nyaman Jadi belum tentu itu merupakan pertanda saat ini sedang musim ular Tapi bisa jadi ular-ular itu sedang bermunculan Karena akan melakukan eksodus ke tempat yang lebih aman Kemudian selain melihat gerak-gerik bangsa binatang Dan juga lihatlah pertanda alam yang selalu dimunculkan oleh konfigurasi awan Itu yang seperti yang sudah saya sampaikan Di antaranya ya masih sangat minim yang untuk memberikan contoh-contoh Konfigurasi awan yang bahaya Tetapi mudah-mudahan nanti ke depan saya akan terus-terus untuk menambah referensi dan contoh Seperti apa awan pertanda bahaya dan bahaya apa yang potensi untuk terjadi Dilihat dari konfigurasi awan itu Kemudian untuk langkah berikutnya yaitu yang ketiga Jika tidak keberatan ya monggo di setiap rumah itu dipasang janur kuning Janur atau daun kelapa yang masih muda itu bisa diikatkan gitu aja di tiang atau apa yang ada di depan rumah Ya di teras atau di atas pintu Atau bisa saja panjangan merangkai janur itu menjadi seperti hiasan Kayak keris-kerisan atau anyaman apalah Atau bisa penjur kecil ya Itu juga bisa Tapi yang jelas itu merupakan suatu penanda bahwa Kita turut mangyu bagyo kita menghormati terhadap gunung yang sedang melaksanakan hajatan Ini sebagai suatu bentuk kasih sayang, las aseh, pengertian ya Sinergi dan selaras dengan alam Maka orang-orang yang sinergi selaras dengan alam Akan memiliki kans atau kesempatan lebih besar untuk selamat Karena alam akan berpihak kepada diri kita Kita akan mendapatkan keselamatan Seolah-olah seperti kebetulan Dengan ribuan cara untuk selamat Dan apabila berkenan juga panjangan bisa mengaturkan pisungsung pada setiap saat setiap hari sampai nanti betul-betul kondisinya aman Ya itu bisa menyajikan suatu pisungsung ya misalnya tadi kolak pisang kemudian rujak tegan ketan kuningnya bisa diaturkan sebagai pisungsung Tapi jika repot ya setidaknya itu setiap hari menyiapkan cukup dua cangkir Yang satu cangkir itu teh itu beruk, satu cangkir lagi kopi itu beruk Ya diberi gula saja biar manis tidak apa-apa Itu kalau sabun hari itu bisa kita siapkan dan diaturkan kepada para leluhur sebagai bentuk rasa walas aseh dan menghormati Leluhur berterima kasih kepada leluhur Tentu saja orang-orang yang berbakti pada leluhurnya itu akan lebih besar keberuntungannya Dan keberuntungan ini sangat penting kita dapatkan pada saat kondisi alam sedang banyak marah bahaya Kemudian selanjutnya Perbanyaklah melakukan Dharma atau amal kebaikan Mulai dari yang paling mudah misalnya dengan mendoakan orang lain agar sehat, lancar rezeki Itu sudah merupakan sedekah atau Dharma Syukur Anda bisa meningkatkan lebih dari itu berdharma dengan pikiran Berpikirlah secara konstruktif dan positif untuk membantu memberikan solusi bagi orang-orang yang sedang kesulitan atau membutuhkan Syukur bisa lebih dari itu Panjenengan bisa sedekah dengan tenaga Tenaga Anda yang berlimpah Sedekahkanlah pada orang-orang yang lemah atau sedang terhimpit membutuhkan bantuan tenaga Nah jika panjenengan bisa melakukan lebih dari itu dengan cara sedekah harta itu baru luar biasa Artinya ya panjenengan bisa netepi sebagai manusia yang wajar dan normal Yaitu manusia yang uripe murup Uripe murup Murup itu artinya apa? Berguna Jadi hidupnya berguna untuk seluruh makhluk hidup Jangan pernah pilih kasih Jangan pernah pilih kasih hanya berdasarkan golongan Berdasarkan suku, agama Tapi tebarkanlah pelas asih Sebagaimana Tuhan telah menebarkan pelas asih kepada seluruh makhluk hidup Tanpa pernah pilih kasih Tanpa pernah melihat apa agamanya, suku, bangsanya, budayanya, bahasanya, warna kulitnya, rasnya Tuhan tidak pernah pilih kasih Yang pilih kasih itu hanyalah manusia yang picik akal pikirannya Kepareng lo ngaturaken, bisungsung, arubis, karas, tamang, duparung, kenanganan, bopi Dumateng, poro wahmi, poro leluhur, ingang, merupakan yang bertapaknya Gembang lampir, merupi Salah jenis pun Kepareng lo ngaturaken, bisungsung, hujak, degan, kolak, pisang, doho, ketan kuning, ngagem, enten-enten Kados ingkang dipun kersaaken, injih, yang begawan pasopati saking mahameru Sedohnya, kunci hatur Dumateng, poro leluhur, pinunggoraus, Bekti Kula Dumateng Eyang-eyang sedohnya, marak suang lom, nikau ngaturaken, sembah panget Bekti Kula Nyuntan, bayang sawab, berkah, tunggalan, panestu, mugi, pulau sakberayat, tanah dikanto Wilu jenggerahayu, kan di nemu bonggolan, bejokang, teko saking kersanengkusti Tanah nyandung nyampar, sekar cempokomulyo Tanah mandih, kabet jan, kawi jenggan, nonton ingkatu situasi, lan kondisi, katus menopoke maon Tanah nyandung nyangkepi, atur gula, kepareng, dengaturaken, sekar panggur, podo, kaping, kali belas Kalajengaken, sekar panggur, podo, kaping, tiga belas Gambuh, seket pitu, lanubi, sinom, gang, salbelas Serat, werdotomo, yasan, dalem, eyang gusti, ingkang, wicak, sono Seri manggu negoreng, kang ju menengkapi, sekar panggur Tatoa, Yudhina, 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 Mawadik, Serawada, Yudhina, Yudhina, Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton